Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang jumpa kembali di Gucil Channel semoga selamat dalam keadaan sehat pertemuan kali ini kita akan bahas soal matematika kelas 12 SMA SMK yaitu matematika kurikulum merdeka yang akan kita bahas di bab 2 tentang busur dan juring lingkaran yaitu latihan 2.1 halaman 65-67 inilah halaman 65-67 yang kita akan bahas yaitu latihan 2.1 terkhusus disini yang kita akan bahas mulai dari soal nomor 5, 6, dan 7 kita mulai soal nomor 5, ayo berkomunikasi perhatikan tabel di samping, jajah pendapat online dilakukan untuk menentukan jumlah file musik yang dimiliki dan diterima melalui pengunduhan gratis pertanyaan pertama tentukan setiap ukuran sudut pusat untuk setiap kategori tersebut jika kalian membuat diagram lingkaran dari data ini pertanyaan berikutnya gambarlah busur lingkarannya yang sesuai dengan kategori tersebut dan buat pula diagram lingkaran dengan data pada tabel di samping jadi langkah pertama kita akan cari dulu sudut pusat dari setiap file ini disini diketahui prosentasinya caranya yaitu untuk yang 100 file ini yang besarnya 76% kita cari sudut pusatnya yaitu 76% kali 360 derajat artinya 76% ini yaitu 76 bagi 100 kali 360 derajat jadi kita bagi ini 76 bagi 100 lalu dikali 360 derajat sama dengan 273,6 derajat untuk sudut pusat 100 file oleh dia ini kemudian berikutnya lagi file seburgunya yaitu yang 500 sini 16% kita cari sudut pusatnya yaitu 16% kali 360 derajat caranya 16 bagi 100 kali 360 hasilnya adalah 57,6 derajat file berikutnya adalah 5% artinya 5% kali 360 derajat cara mencarinya 5 bagi 100 dikali 360 derajat hasilnya adalah 18 derajat masih ada satu file lagi disini yaitu yang 1000 file sini besarnya 3% berarti 3% kali 360 derajat cara carinya 3 bagi 100 kali dengan 360 dapat 10,8 derajat pertanyaan berikutnya pertanyaan berikutnya kita akan gambarkan busur derajatnya kemudian membuat diagram lingkarannya oke kita gambar terlebih dahulu diagram lingkaran ya misalnya seperti ini adalah bentuk diagram lingkarannya lalu kita tentukan masing-masing besar sudut pusatnya kita ambil dulu yang sudut paling kecil disini yaitu yang 3% disini besar sudut pusatnya 10,8 derajat jadi kita mulai 0 disini kita ambil garis ini kemudian kita tentukan 10,8 derajat berarti mendekati 11 sekitar sini nah kita hubungkan garis ini ya yaitu 10,8 kemudian yang berikutnya lagi yang 5% disini yaitu 18 derajat jadi kita hitung disini 18 sekitar ini 18 derajat jadi kita mulai titik pusat lingkaran ini 18 nah sekitar ini 18 derajat kemudian yang 57 derajat nah jadi kita ambil ini yang sulut yang kecil ini ini kan 10 57 berarti ini 10, 20, 30, 40, 50, 7 ya sekitar ini 57 derajat nah sekarang yang paling besarnya ini yaitu 273,6 derajat nah tinggal kita gambar tinggal kita warnai seperti ini modelnya jadi tinggal kita warnai nah sekarang tinggal kita warnai seperti ini modelnya tila tadi yang 10,8 yang kecil kemudian 18 derajat yang warna hijau kemudian 57 derajat 57,6 derajat yang warna merah dan yang warna biru ini 273,6 derajat dari setiap jurin ini kita cantumkan prosentasenya misalnya ini yang biru adalah 76% kemudian yang merah 16% yang 5% yang hijau 5% dan yang ini tadi 10,8 derajat adalah 3% nomor 6 ayo bereksplorasi suatu kincir ria yang ditunjukkan seperti gambar di samping memiliki diameter 50 cm jika busur baja yang menghubungkan satu mobil penumpang ke mobil penumpang lainnya itu berbentuk lingkaran tentukan panjang setiap busur baja yang menghubungkan setiap mobil penumpang oke kita jawab disini besar sudut setiap busur baja ini tentunya 360 derajat bagi 12 karena disini ada 12 juring jadi 360 bagi 12 sama dengan 30 derajat besarnya ini untuk setiap juring sehingga panjang busurnya ini yang dimasuk panjang busur adalah ini adalah kita gunakan rumus panjang busur yaitu sudut pusat 30 derajat bagi 360 dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2 kali pi kali air 30 per 360 kita sederhanakan nolnya ini kita bisa hapus lalu masing-masing bagi 3 1 36 bagi 3 adalah 12 dikali dengan 2 kali pi nya kita ganti dengan 22 per 7 kali jari-jarinya adalah 25 cm karena disini tadi diameternya adalah 50 kita selesaikan jadi 1 bagi 12 dikali 2 kali 22 per 7 kali 25 hasilnya adalah 13,095 cm tadi nomor 7 ayo berpikir kreatif gunakan diagram yang ditunjukkan untuk menjawab setiap pertanyaan A jari-jari lingkaran pohon kecil lingkaran kecil adalah air dan jari-jari lingkaran pohon yang lebih besar lingkaran besar adalah 10 kali air atau 10 air bagaimana panjang busur-busur kecil pada lingkaran pohon kecil dibandingkan dengan panjang busur-busur kecil pada lingkaran pohon besar jadi bagian A ini kita akan cari perbandingan lingkaran untuk pohon kecil berbanding dengan pohon besar kita jawab disini bagian A jadi panjang busur kecil bagi dengan panjang busur besar yaitu sama dengan sudut pusat bagi 360 ini untuk busur kecilnya dikali dengan keliling lingkaran yaitu 2 pi air berbanding bagi dengan untuk panjang busur besarnya juga adalah sudut pusat bagi 360 kali 2 pi kali 10 air karena disininya jari-jarinya adalah 10 kali dari jari-jari yang kecil sehingga ini disederhanakan bisa kita hapus ini kemudian 2 pi nya juga ini dihapus tinggal di atas menjadi 1 air di bawah 10 air sehingga perbandingannya menjadi 1 banding 10 nah inilah perbandingannya pertanyaan nomor B jika panjang busur kecil pada lingkaran pohon kecil sama dengan 3 inci berapakah panjang busur besar pada lingkaran pohon besar oke kita jawab bagian B kalau panjang busur kecilnya itu adalah sama dengan 3 maka panjang busur besarnya sama dengan 3 kali 10 sama dengan 30 inci pertanyaan C jika besar sudut A sama dengan 20 derajat dan jari-jari lingkaran pohon kecil itu adalah jari-jari lingkaran pohon besar adalah 10 air dan panjang busur kecil lingkaran pohon kecil adalah 3 inci tentukan keliling lingkaran pohon besar kita akan mau cari kelilingnya lingkaran untuk pohon besar kita jawab sini jadi panjang busur kecilnya tadi adalah rumusnya sudut pusat bagi 360 kali dengan keliling lingkaran yaitu 2 PR ah di sini panjang busur kecilnya tadi diketahui yaitu 3 inci sama dengan 20 derajat bagi 360 kali dengan 2 PR R sama dengan jadi ini R nya yang kita cari jari-jarinya sama dengan 27 bagi P jadi ini bisa kita sederhanakan 0 nya dibagi 2 ini 1 dibagi 2 ini 36 18 lalu 3 x 18 dibagi 2 sama dengan 27 per P untuk mencari jari-jari lingkaran kecil sekarang kita cari untuk kedilin lingkaran pohon besar yaitu sama dengan 2P kali 10R sama dengan 2P kali 10 22 per 7 jadi R nya kita ganti dengan 22 per 7 diganti dengan 22 per 7 tinggal kita hapus ini P nya P bagi P ini hilang tinggal kita kali 2 kali 10 20 dikali 27 sama dengan 540 jadi keliling lingkaran pohon besar itu adalah 540 itulah pembahasan kita bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh